Presiden Amerika Serikat Joe Biden menambah kuota penerimaan pengungsi tahun ini menjadi 62.500 Penambahan dilakukan di tengah gelombang kritik karena Biden pernah berencana mempertahankan kuota pengungsi area Donald Trump Sebelumnya pemerintahan Biden mengumumkan bahwa kuota penerimaan pengungsi ke Amerika Serikat sebesar 15.000 yang telah ditetapkan Trump akan dipertahankan Pernyataan itu memicu kritik geras dari internal Partai Demokrat Dalam sebuah pernyataan Biden mengatakan langkah terbaru ini menghapus akar rendah pemerintahan terdahulu Yang tidak merefleksikan nilai-nilai Amerika yang menyambut dan mendukung pengungsi Setelah menjadi Presiden Amerika Serikat pada Januari lalu Biden berjanji untuk meningkatkan program penerimaan pengungsi Namun pernyataan bahwa ia akan mempertahankan kuota pengungsi era Trump mengejutkan Demokrat Karena akar tersebut dinilai sangat rendah Tak lama setelahnya Biden menarik ucap aja Sikap penerimaan Biden telah memicu kecamah dari advokat pengungsi dan sejumlah tokoh Demokrat Trump secara bertahap memangkas sejumlah penerimaan pengungsi dalam periode 4 tahun Pemerintahan Biden mengatakan langkah Trump tersebut membuat penambahan kembali kuota menjadi semakin sulit Program pengungsi berbeda dengan pencari suaka Pengungsi menjalani pemerintahan ekstensif di negaranya agar bisa masuk ke Amerika Serikat Sementara imigran datang begitu saja ke perbatasan Amerika Serikat dan meminta suaka Mengenai penambahan kuota pengungsi Biden mengaku belum dapat menyambut total 62.500 pada tahun ini Namun pihaknya berusaha untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan sejak 4 tahun terakhir Tengok